Pembesar sebagai ajang ngabuburit, seniman dan warga menggelar kegiatan melukis mural bersama di terminal Lwi Panjong, Kota Bandung. Selain sebagai kegiatan ngabuburit bersama, melukis mural tersebut juga untuk mengubah kesan terminal yang kumo dan kotor ke arah yang lebih humanis dan nyaman. Sejumlah warga bersama petugas dinas perhubungan Kota Bandung, kepolisian dan para sopir, asyik mengikuti kegiatan melukis mural bersama di terminal Lwi Panjong, Kota Bandung. Kegiatan yang digelar dinas perhubungan Kota Bandung ini dalam rangka ngabuburit bersama dengan tujuan mengubah kesan kumo yang telah menempel pada terminal tersebut ke arah yang lebih humanis dan nyaman. Dengan dipandu seorang seniman mural Bandung, terminal Lwi Panjang yang tadinya terkesan kumuh dan kotor, menjadi tampil lebih berwarna-warni. Mobi dan dinding-dinding di gedung utama terminal dilukis mural dengan cara upstuff dekoratif. Menurut John Martono yang merupakan seniman asal Bandung, lukisan mural di terminal tersebut berbicara tentang perjalanan sebuah kebahagiaan atau The Journey of Happiness. Dalam kegiatan ini, warga bersama petugas bisa bersama-sama bersosialisasi melalui sebuah lukisan dengan spirit mengubah kesan terminal yang kumo menjadi lebih humanis. Perjalanan kebahagiaan sebenarnya. Jadi menurut saya, sebenarnya aktivitas ini yang saya namakan sebagai The Journey of Happiness. Jadi sebenarnya gambar ini adalah karya masyarakat bukan karena saya. Perjalanan bersama ini, aktivitas suri ini yang saya ingin timbulkan. Warga pun mengapresiasi kegiatan lukis mural bersama karena terminal tersebut menjadi terkesan lebih nyaman. Diharapkan setelah wajahnya dipercantik dengan lukisan mural, seluruh elemen masyarakat bisa bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan terminal Lui Panjang. Iwana Kurniawan, Bandung.